Hai Oke Halo semua balik lagi dengan gue Muzal jadi pada video kali ini teman-teman kita bermain game solo labeling Arise Oke jadi ini game yang baru dirilis beberapa jam yang lalu di sini gua downloadnya versi PC ya temen untuk downloadnya itu tuh kita bisa download lewat VPN nanti pakai loncernya netmarble itu kita harus pakai VPN Kanada ya Nah di sini ternyata kita bisa pakai selain pakai keyboard kita bisa pakai joystick ya teman-teman kalian bisa lihat untuk joystick gua bisa pakai WASD untuk Scroll atas bawah tapi gua juga bisa pakai joystick Oke nih sumpah nih gila keren banget sih ini gua pakai joystick Oke untuk kontrolnya lumayan ya Oke selanjutnya di sini ketika kita bergerak while moving kita bisa dash dengan tekan A button Oke jadi kalau untuk pakai joystick ngedash pakai A button ya lizard man I need to get rid of him to get past alright jadi pas gua main awal mendownload itu datanya dua giga lebih nah di dalamnya itu tuh ada beberapa patch lagi ini gua baru download di sekitar 66,5 persen ya 6,6 di feed lizard man Oke kita harus neken X untuk attack the enemy Oke Wow ya mantap ya selanjutnya di sini kita bisa press R3 button untuk Oh jadi kalau langsung ke arah target kita ini ya misalnya gua tekan gua hadapnya ke Sono pas gua tekan R3 dia langsung muter otomatis go to the waypoint Oke Sung Jinwo Wow press Y untuk attack the enemy Oke jadi ada beberapa skill yang lain ya ini apa B Oh B itu tinju Oke terus di sini kita bisa press arah panah kiri untuk mengaktifkan Lee Junhei support skill Oh gitu Oke sip Oke oke ini masih agak ngelag ya entah karena game nya masih belum stabil atau karena dia sambil mendownload patchnya gua masih belum tahu soal itu Oke nah tapi kan kalian tadi sempat mendownload pakai ini yang namanya VPN kan Nah jadi kalian waktu pas membuka launcher netmarble itu pas kalian mendownload ini game ini setelah mulai proses mendownload kalian bisa hentikan itu VPN nya jadi kalian bisa mendownload pakai jaringan normalnya kalian ya untuk PC gua enggak tahu kalau untuk Android Oke masih nge-stack patah-patah guys nih beneran berhenti dia sumpah dia berhenti betulan Oke gue enggak tahu kenapa Nah kita belum bisa keluar dari battle ketika tutorial sedang progress gue coba tes ke setting nih grafiknya udah very high kok padahal untuk ini gua bisa sampai dua ini tapi cuman cukup segini aja ya kiri-kiri-kiri-kiri-kiri high-kiri-kiri-kiri-kiri-kiri-kiri-kiri sing Oke ini udah rata kanan banget loh padahal kontrol setting juga ada di sini terus soundnya kayaknya gua masukin segini cukup jangan terlalu gede Oke biar suara gua juga enggak terlalu ketutup sama game ini Oke terus kita bisa press harapan atas untuk mengaktifkan skill song chili untuk support skill emang skillnya apa Wow image Oh ini kita bakalan masuk di pintu Indonesia ya sebuah dungeon tersembunyi bener nih bener banget kalau kalian baca manhuannya kalian harusnya udah dapet sih udah tahu kayak guys let's go in kita langsung masuk gua ngiranya nih yang pertama tuh bakalan turn best ternyata lumayan ya keren Sumpah grafiknya juga keren banget gila Oh langsung di skip ya Aaaaah Aaaaah oke ini temannya ninggalin disinilah si Sungjinwo hidup kembali mendapatkan kekuatan apa sih istilahnya orang bilang kebangkitan kedua nah benar ini untung ya timingnya pas banget kalau kalian nonton anime atau baca manhuanya kalian pasti bakalan tahu Oke kita bakalan aset enggak mungkin gua bakalan diklinat yang ini kayaknya pas gue diklin gue enggak tahu apa yang terjadi Oke congratulations sekarang kita menjadi sebuah player second chance kesempatan kedua start wah gila sumpah ini gua kayak lagi sambil nonton anime lagi ya oke jadi disini dari asosiasi nanti dia bakalan mau dicoba tes kekuatannya kembali eh tapi tau-taunya kekuatannya masih belum bangkit disini ini masih start from zero banget nah hasilnya jelek masih ini si adenya dateng oke quest info uh bentar questnya juga apakah gua harus ngelakuin quest tersebut sesuai dengan animenya gitu gua harus push up dan lain-lain atau Oh oke cuman sekedar ininya doang ya teman-teman jadi kita nggak perlu benar-benar harus menjalankan quest seperti itu ya gila sih oh iya benar-benar kira-kira dia nggak ngikutin eventnya dia masuk ke penalti zone ini kalau nggak salah sama si beberapa ulak geraksasa deh soalnya gua udah baca manuannya ampe tamet kayaknya gua langsung skip aja ya guys oke jadi yang perlu gua lakuin itu adalah press a button jadi gua harus bertahan selama 16 detik gitu oke sepertinya ini mudah ya hajar its oke kita udah masuk ke lobbynya sekarang loh bukannya tadi lobby ya kok malah kesini lagi sih aneh bentar saat seperti ini ada yang mau gua coba juga ya guys bentar oke ternyata gagal guys gua tadi oke 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 kita login lagi lanjut ke yang tadi selamat menikmati Oke kita langsung start lagi Oke guys Oke disini kita bisa menggunakan equipment Before equipping Senjatanya seperti itu Setelah kita menggunakan kita Wow gila keren ya beda ya Terus disini PQP Ascension Oke good Selanjutnya kita langsung play episode Jadi kita bener-bener mainkan jalan ceritanya semua nih ya Sampai tamat selesai Ah iya Ini dia masuk pertama kali di dungeon yang di bawah kereta Itu dia kalau gak salah lawan Serigala ya kalau gak salah tuh Serigala Bener kan Si Serigala Oke kita langsung aja Skip lagi Apa nih Press select button to use Hey Loh Dia jalan otomatis gitu Oh Jadi bisa otomatis ya guys Kalau gue tekan select Nah dia otomatis nih Ini dia lagi jalan sendiri Dan LB 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 itu untuk Menggunakan skill Equipment weapon Oke Ini dia lagi main otomatis ya guys Oke jadi ada sistem otonya RT ini untuk mengaktifkan Skill Ultimate nya kayaknya Oke Oke Jadi kita bisa sambil Ngehit Bantung hit juga ya Yah gak kenal lagi Wah Gak ada tangkis sih disini ya Yes Minta I will move Yes Bahaya Ahstaga Malah kenanya disitu oke first clear kita dapetin beberapa banyak item lumayan masuk exit level up kita ke level tiga sekarang langsung ya otomatis kayaknya ada sistem gak jadinya jenwo bisa ensense ketika di level up Oh jadi kita bisa ensen statnya ketika level up gitu oke baik langsung ke episode pesanan gue belum datang looks like I get five stat points every time I love one actually I have a chance to become stronger what should I do next I can't leave this dungeon till I've defeated the boss if this is an E-rank dungeon should I be able to kill the boss I could die before I make enough oke kita langsung skip untuk gameplay battle-nya enak ya guys oke gua mau nyoba untuk lawannya secara manual ya wah gila loh kok enggak keulti sih Oh jadi ini yang ultimate skillnya ya Wow gila what's nice nice you 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 oke jadi tanpa kita ensense skill secara manual tiap kita naik level kita bakalan dapat juga ensense secara otomatis ya dan terlebih lagi kita juga tiap naik level bakalan mendapatkan start point untuk menaikkan secara manual lima point oke soalnya tadi dari level 1 ke level 2 juga gua dapat lima sekarang level 2 ke level 3 gua dapat lima advance or retreat oke wow disini kita bakalan mendapatkan senjata SR nih kayaknya ini belati utamanya nih aku mau gak Laxin alatah ya ini benar-benar menurutkan senjata apa itu benar-benar menurutkan senjata? enjata ini benar-benar menurutkan senjata lu Venom? aa si ular oke Wow, eh Yah, kok malah, mes Oh, jadi kalau Monsternya merah-merah tuh, kayaknya dia udah mau Nyerang ya Dash pun ada batasannya Ternyata, gue gak bisa Asal ngedash mulu, ya Kena poison Ah, gue masih patah-patah guys Apaan, coba apaan Woi Woi Jangan patah-patah dong Wah, gila Ah, gak seru banget mainnya kayak gini Sumpah Apa karena rata kanan? Kayaknya gak berpengaruh Tuh, sama aja Pernyata emang dari gamenya It's time for ultimate All right All right Get out of my way Hmm, kampret Apa ini? Ah Oh, ini kalau gak salah gara-gara kuditnya tebal Terus dia bingung Harus nyerangnya dari mana Kita berhasil membunuh si ular Uh, pranknya malah B Nah, kita dapat nih SR Beneran Naik ke level 4 Oke Oke, masih ada beberapa capture yang lain Sekarang kita disuruh ke lobby Beberapa fitur unlock Beneran draw Nge-gacha guys Oke Kita disuruh ke lobby South Korea Hunter assist Oh Apa nih? Oke Kita bakalan masuk Di Hunter asosiasi Team Hajin Hmm Let's draw I prepare something special For you Hunter You can only do Oke Oh, gratis ya? Yeah Disuruh purkes Lu gak maulah Itu ada lu Yang dibawanya Sebelah konon Lebih bagus Malah disuruh nge-draw yang ini Parabat sih Eh, bentar 10 kali draw Dengan 10 buah Berarti gua bisa gacha berapa kali Karena diamond gua tadi ada 1000 lebih Gua bisa gacha 100 130-an ya berarti Eh, enggak Iya, 130-an Oke, kita dapat satu yang ungu Kita dapat panah Dapat pedang Panah lagi Ini gua gak tau apa fungsinya itu Aku art Sampai 15 Oke Dapat lagi Oh Kita dapat si Songche Yul SR Oke, gua kayaknya langsung skip aja sih Jadi kita dapat SR yang pertama Gua gak tau Mungkin player-player lain juga Awal-awal bakalan dapat ini secara gratis Dan ada SSR disini Gila Kalian lihat tadi Gua untuk gacha yang itu 10 kali Itu gua pake yang ungu ini 10 buah ya Tapi gua gak tau kalo untuk yang Mereka-mereka ini Yang red up untuk dapet Choi Jong-in 10 Tiket ini apakah dengan 10 ini juga Oke, gua bakalan skip disini Kita disuruh bikin nickname Make name-nya kita Seperti biasa Oke Story Gua bisa gak kalo keluar dulu Gua mau gacha guys Aduh, gak bisa ya Gua harus tetap ngikutin studio dulu ya Kalau memang 10 Sekali chapter Dapat 5 Berarti gua bisa gacha 50 kali Sekali 1 chapter Kalau bener ya Gua gak tau soalnya Netmarble Kalian tau sendirilah Dimana Oke Kita bisa masukin dia ke dalam Berarti pemeran utamanya Kita tetap pake Song Jinwo ya disini Apa ini Press R3 Untuk Lock Monster Oke Selanjutnya yang kedua Press R3 juga Untuk switch ke target yang lain Dan kita tahan R3 Untuk Di censure lock And current target Oke Jadi kita bisa targetin Otomatis Tahan R3 Oke Let's go Wow Oh wait Ini gua bisa nge-switch ya Itu manual maksudnya apa Gua gak tau Apa itu manual Oh Target Jadi maksimal dash itu Kayaknya ada 3 Let's burn Aduh Masih patah-patah lagi Ini gua udah pake mode itu Gua juga masih belum mau ya Ada cooldown juga ya Kefrock Oke I can't let the other hunter see me This is the best I can do Wih That's ultimate Bakar Oke Clear Oh gua lupa Ternyata ada misinya disitu Oh kita dapet lagi si Healer ya disini Jadi kita harus memenangkan permainan Selama Lebih dari Sebelum 150 detik Yang kedua Kita harus menang Dengan Darahnya kita tuh Gak boleh dibawa dari 30% Dan yang ketiga Kita harus menggunakan Extreme Invention 3 kali Wah Extreme Invention 3 kali Gila sih Oke Tapi kalo Game nya masih Patah-patah kayak gini Gimana caranya Mau gua Extreme Invention Let's try Oke Gua coba Kita pake Extreme Invention Wah Gagal 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 Target nya dong Kasih target Kasih target Aduh Ah Salah Salah Ulang lagi Kegitin lagi Ah One Dua Oke Satu lagi Salah Salah Oke Tiga Good job Salah Wah Matan ayamnya Disitu Oke Kelat Oke Gue gak paham Press B Untuk use the bridge Oh gitu Oke, kita break terus Hmm, kenal lo bridge Ultimate Oke Ayolah, jangan patak-patak juga dong Sumpah di game parah Ya, gue nggak tahu ya Mungkin pengaruh early access juga ya Oh, nggak kena ya Oh Wah, nggak kena Wah, darah gue nggak boleh dari 30% guys Oh, oke Wah Dia dua kali ternyata Wah Baik Ah Dia pakai pedang yang patah terus dilempar Nah, bener-bener Cuma bedanya kalau yang di anime itu orangnya banyak Cuma kalau di sini Nggak, ini ya Sendiri doang Gate-nya kembali tertutup Karena boss-nya mati Oke, harusnya sih berhasil ya 3-3 misinya berhasil Nah, rank-nya S Lah Gue menang Lebih dari 150 detik ternyata Kapret Padahal rank-nya udah S Malam isinya gagal Real life challenge Oke, fitur terbaru terbuka Job assassin change Tab lobby lagi sekarang Ke Big menu Sini Sungjinwo Select job icon Tab process with the job Oke, jadi kita udah ubah Ini dia naik level ya guys Apaan? Lawan Apaan itu? Gue nggak bisa menghindar Wah Wuss Wuss Gila Gue nggak bayangin Kalau kita bisa battle Antara player Ntar ya Oh, gila Kampret Masa gue yang kalah sih? Gue adalah main karakternya Ah, kampret Game Parabot Pela mata-pata lagi No Wah, gila Mana sih? Gue mau ulti Lah Wih, kampret Ah, please lah Gue lagi Kampret banget nih game Woi Malah clear Kampret Aku Kampret Pot parking Kampret F Oke, fitur unlock terbaru Gate Sireng Enter gate Oke, disini gue udah bisa ganti senjata yang SR sekarang Terus, gue mau nambahin satu lagi Nah, ya bener Oke, selanjutnya kita langsung enter Oke Wah, udah jadi keren dia guys ya Mau di assassin Oke, kita bisa sele ke auto Shadow step Oh Gue penasaran, pengen coba Jangan auto deh Wow, skillnya udah beda guys RT Oh gitu Shadow stepnya Coba Kit gue Oh, ada cooldown Pantesan Gue gak mau Skillnya udah berubah guys Pas kita ubah ininya Gue gak tau nanti Tidak Helaxi Mantap Gila keren banget sih Continue Gue gak butuh tutorial Bakar dia Rangnya SS dong Oh gak ada misi ya Kalau main ini Dapatnya gold doang Oh Malah langsung disuruh ke direng Gimana sih Gue gak bisa Back dulu apa gitu Gue mau gacha Parabot sih Eh Bentar Ini gue gak pake sungjinwo Oh iya beneran Gue pake si bapak ini Wow Wah anjay Berarti kita Hasil gacha juga Kita bukan cuman pake sungjinwo doang ya Gue tadi awalnya ngira Karakter-karakter yang kita gacha tuh cuman jadi support Ini doang Ternyata kagak Apa nih RT Apa nih RT Wow Lu karakter sekarang Ah gak bisa ganti lagi Uh bisa nge-switch Keren Eh Hey Rumus switch Oh kita gak dapet yang ini sama sekali ya Yang ngunggu-ngunggu tadi Oke Udah dong Nah go to gate mining Apa lagi nih You can obtain various material by dispatching mining sim successful Start mining Go to lobby Oke Ah Sial Belum selesai Guys Apa nih Active the bonus option additional reward Special fund Ah Free trial bundle Wow Kita dapet Tapi Selama tiga hari doang Langsung naik level Oke Quick menu Terus Aduh Terus gue bisa naikin level Dengan ini Dan juga poin Oh gitu Oke Terus disini ada total powernya Pick mana button lagi Disini ada challenge Ah Oke 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 Oh masih belum bisa lanjut ya Jadi kita disuruh Donutin Adisional datanya Sampai selesai dulu Oke Kayaknya Gue kagak bisa ngapa-ngapain Oh masih bisa Bentar Gue bisa ke Sini gak Yah gak bisa guys Udah nih Kita harus nunggu Donut Ininya sampai selesai Pesanya sampai selesai ini Mana sih gaca Disini Bentar Gak bisa Gue gak bisa Dia bakalan muncul Gini terus ya Jadi Oke Kayaknya itu aja dulu Untuk video pertama Video kali ini ya Thanks for watching Jangan lupa like, subscribe, share And thank you semua Bye bye Jangan lupa like, share